Eh, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Firman, apa kabar? Baik, 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 baik. Oke, ayah gue, kayaknya berarti mungkin mulai dari gue dulu kali ya? Gue ceritain tentang gue. Bisa, bisa. Ya, cuman ini kayaknya bukan buku romans yang gue bakal cerita. Jadi, gue pernah baca buku tentang Jack Ma. Lu tau Jack Ma nggak? Nggak tau, apa sih? Jack Ma. Apa tuh, Jack Ma? Ya, nggak ada bukunya sih. Jadi, Jack Ma itu, dia orang dari Cina. Dia itu salah satu orang kaya juga. Masuk 10 duktar lah, harusnya sih. Lu tau Alibaba nggak? Alibaba. Tau, tau. Emang apa? Alibaba? Jadi, jangan itulah. Aku pernah dengar. Ya, ya, ya. Alibaba itu kayak ini, apa namanya. Kayak Tokopedia, Amazon gitu. Cuman bedanya dia kayak lebih luas gitu kalau Alibaba. Jadi, itu bukunya bagus banget. Kayak, lu sebelumnya, lu suka baca buku yang kayak tentang biografi seseorang gitu? Belum pernah sih. Kayak biasa aja. Eh, betul, apa? Apa tadi? Buku apa sih? Jack Ma. Nah, itu penerbitnya, masih inget nggak tahun terbitnya? Kapan terus penerbitnya? Itu, itu 2017. 2017. Terus, yang penulisnya itu, Gisa Narafa. Gisa Narafa. Itu juga sempurna siapun juga. Gisa Narafa. Sama, kalau yang penerbitnya itu, dari Genesis Learning. Genesis Learning. Tentunya bagus. Jadi, kayak apa? Bener-bener dia menceritakan. Tapi, bedanya itu dia kayak bener-bener bukan full biografi perjalanan dari dia lahir kayak gimana. Nggak. Cuman, dia kayak bab pertama, dia ceritain yang garis besar-garis besar dalam kehidupan dia aja gitu. Kayak awal yang, kayak dia itu kan belajar bahasa Inggris secara otodidak. Nah, terus waktu itu kayak turis itu datang ke Cina, cuman kayak nggak banyak orang Cina yang bisa bahasa Inggris, bahasa turis gitu. Nah, jadi dia ini kayak dulu itu biasa berdiri di samping hotel, nunggu turis keluar. Terus kalau turis keluar itu biasa dianterin ke tempat-tempat wisata, habis itu kayak dia nunjukin ini, ini, ini. Waktu dia remaja, dia ngajar di kuliah, gajinya itu 10 ribu. Itu gila banget, dia gajinya itu 10 ribu doang. 10 ribu doang. Sekarang itu kayak gaji dia itu bisa sampai triliunan. Cuman kayak dia itu ngawarinya dari 10 ribu. Nah, habis itu dia punya mimpi kayak dia berangkat, dia sempat ada apa gitu, dia berangkat ke negeri pemensahan atau Amerika, mereka biasa bilang. Terus di sana itu kayak apa ya, dia itu ketemu yang namanya komputer kan. Nah, di Cina itu kan nggak ada komputer. Nah, waktu di sana, dia kayak nge-search, kan udah ada Google gitu kan. Eh, iya udah ada Google, habis itu dia nge-search Cina gitu kan. Cuman kayak nggak ada Cina, kayak nggak ada kota dia gitu. Terus, jadi akhirnya kayak bisa dibilang dia itu orang pertama yang mengenalkan, bukan orang pertama sih, orang-orang pertama yang mengenalkan Cina ke dunia gitu, lewat Google. Nah, lewat aplikasi Alibaba ini gitu. Terus, sebelumnya dia itu kayak, apa, KKFC, abis itu McDonald's, abis itu pokoknya kayak banyak-banyak tempat banget. Cuman kayak nggak diterima gitu juga. Cuman ya, ya gitu sekarang kayak udah jadi gila orang terkaya banget gitu. Kalau, kalau lu, ya, ya, oh iya. Ya, kalau yang gue pelajari ya, kalau yang gue pelajari ya dari situ ya. Ya, yang gue pelajari ya. Yang gue pelajari itu apa ya, lu harus punya ambisi gitu kayak, apa ya. Nah, kayak jangan di, ya, jangan di satu tempat doang gitu kayak, lu harus keluar dari zona nyaman gitu kayak. Kita kan sekarang itu kayak di rumah doang. Nah, terus, apa, sekolahnya juga dari rumah. Nah, jadi ya, apa ya kayak, kita kayak harus beradaptasi terus melakukan sesuatu yang berbeda gitu kayak. Iya, iya, lu gimana sih kayak kalau hidup di situ-situ aja juga nggak mau nggak? Lu, by the way, lu, apa, mau jadi, ada keinginan buat jadi pengusaha juga kan? Iya, iya, iya. Ya, itu bagus sih, kayak harus keluar dari zona nyaman. Kalau ini nih. Terus kalau, apa tuh? Fakta, fakta menariknya dari buku itu apa tuh? Ya, itu, dia, dia kuliah, ngajar bahasa Inggris, digadiknya cuman 10 ribu, itu aja sih. Kayak, 10 ribu itu. Astaga, itu kecil banget. Kacau deh pokoknya deh. Lalu, lu apa, buku apa? Aku buku If Only ini. Ini aku udah bukunya. Ini udah lama sih. Gak kan nggak? Itu tentang apa sih? Romance juga? Iya, ini tuh, apa, judulnya kan If Only. Terus, karya Inayah Putri. Terus, penerbitnya tuh dari Bentang Pustaka. Tahun terbitnya, tahun 2018. Jadi, ini tuh, nyeritain, ini gendernya Romance ya? Iya, iya. Jadi, ini tuh ada dua tokoh. Yang si cewek namanya Kiana, terus si cowok namanya Juna. Oh, terus ada juga kayak sahabat si Kiana gitu, namanya Dimas. Nah, si Kiana sama Dimas itu, mereka tuh kayak baru jadi, apa tuh, mabak mahasiswa baru kan. Oh, ini, mereka ini kuliah? Iya, mereka baru masuk kuliah kan. Terus, si Kiana ini tuh sama si Dimas itu terlambat, mereka tuh. Terlambat, akhirnya. Mereka kan beda jurusan gitu kan, si Kiana sama si Dimas itu. Nah, si Kiana tuh disuruh sama kakak tingkatnya buat nyari orang yang namanya Juna. Nah, tapi kan gede gitu ya, kampus tuh, gak cuman beberapa kalas gitu, satu kalas, enggak kan. Nah, si Kiana ini tuh bingung. Dia harus nyari kemana kan. Akhirnya dia tuh nyari aja. Tapi tetep-tetep gak ketemu-temu. Terus, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ke jurusan apa ya? Jurusan teknik kalau gak salah. Nah, kan jurusan teknik tuh kayak serem gitu kan, kalau di mata orang-orang tuh. Iya, bener-bener. Akhirnya, dia minta tolong ke Dimas tuh buat temenin dia. Tapi si Dimasnya tuh gak mau ngapain sih lu ke jurusan teknik gitu, kata dia. Nanti dia apa-apain, kata si Dimas gitu. Oh iya, si Juna ini cowok kan? Yang dicari. Terus, akhirnya mereka ke jurusan teknik. Ternyata gak ada juga kan, mereka tuh udah ngeberaniin diri, tapi ternyata gak ada juga. Terus, bentar. Oh, itu tuh mereka tuh, eh, si Kiana tuh disuruh minta tanda tangan si Juna kan. Nah, terus ternyata ketemunya tuh gimana ya? Pokoknya kayak papasan gitu. Tapi pertemuan mereka tuh gak baik gitu. Jadi kayak, apa ya, gak. Pokoknya, si Kiana-nya itu ceroboh. Teroboh, kalau gak salah aku baca tuh. Pokoknya, nah abis insiden itu, si Kiana sama si Juna tuh kan jadi saling gak suka gitu kan mereka tuh. Oh iya, iya, iya. Oh, karena insiden yang terjadi itu. Iya, iya, iya. Nah, terus si Juna tuh kayak, apa ya, diseranya tuh kayak yang disukai sekampus itulah. Jadi semua orang tuh kayak tau gitu sama si Juna. Jadi kayak populer gitu si Juna tuh. Terus, tapi si Kiana-nya tuh biasa-biasa aja yang ngeliat si Juna. Soalnya dia juga masih kesel gitu sama si Juna. Nah, abis itu, kan jadi si Kiana sama si Juna tuh jadi sering berantem kan gara-gara mereka tuh gak saling suka gitu. Nah, ternyata, nah abis itu, si Kiana sama Juna tuh pokoknya tuh ya tau lah ya alur cerita romes kalau misalnya awalnya benci lama-lama jadi sering main. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi kayak gitu, jadi mereka tuh jadi sering main. Terus si Dimas tuh kesel kan, ternyata si Dimas tuh suka sama si Kiana ini tuh. Jadi ya gitu lah, romes kayak gitu kan. Terus akhirnya gara-gara si Kiana sama Juna sering main. Jadi si, mereka ya pasti saling suka akhirnya. Mereka pacaran kan. Nah, pas. Terus si Dimas gimana? Nah, terus. Yang aku, yang aku ini tuh, yang aku aneh tuh kan si Juna tuh. Eh, salah. Si Kiana tuh ngajak si Juna ke rumahnya. Nah, terus. Di rumahnya si Kiana tuh kan cuman ada ibunya kalau pasang. Nah, itu tuh ada kayak foto gitu. Foto banyak gitu di mejanya tuh. Kayak foto-foto keluarga. Terus si Juna tuh aneh ngeliat ada salah satu foto. Anak kecil, cewek. Tapi dia tuh kayak familiar gitu mukanya. Terus. Oh, iya. Terus si Juna tuh nanya ke ibunya si Kiana. Pas dijawab itu Kiana. Nah, si Juna kaget kan. Dan akhirnya si Juna tuh buru-buru pulang aja. Gak ini ke Kiana. Hah? Kenapa? Nah, itu. Terus si Juna tuh. Apa? Ke sahabatnya gitu. Aku lupa nama sahabatnya siapa. Pokoknya dia tuh cerita ke si sahabatnya itu. Si Juna tuh. Ternyata. Oh, si. Si. Si Saka. Sahabatnya itu nama itu si Saka. Nah, si Juna ini tuh cerita ke si Saka. Kalau si Kiana itu sebenernya tuh adeknya. Masih. Eh, masih. Adek kandung. Iya, adek kandung. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Si Saka juga kaget dong ya. Nah, adek kandung. Kata si Saka tuh gitu. Iya. Jadi ceritanya tuh gini. Si Juna sama si Kiana ini tuh. Mereka tuh yatim piatu awalnya. Terus. Si Kiana itu. Iya dong. Si Kiana ini tuh. Diambil duluan. Sama orang tua angkatnya. Oh, mereka gak bareng gitu diambil? Enggak. Jadi. Jadi cuman si Kiana doang. Iya, bu. Terus tuh. Jadi pembaca bukunya. Oke, ya. Terus tuh. Terus kaget kan. Tapi si Juna awalnya gak mau bilang ke si Kiana. Tapi kata si Saka disuruh. Eh, lu harus bilang. Karena kan itu mereka udah pacaran lagi kan. Terus. Terus tuh. Akhirnya si Juna bilang aja ke si Kiana. Eh, si Kiana. Si Kiana juga kaget dong. Kayak gak percaya. Akhirnya mereka tuh. Tes. Apa ya? Tes DNA kalau gak salah. Iya tuh tes DNA. Iya, iya. Nah, terus. 30 hari baru keluar kan hasilnya. Nah, di 30 hari itu tuh. Kayak mereka tuh bikin poin gitu. Biar. Apa sih. Pokoknya main terus lah selama 30 hari itu tuh. Kayak. Pokoknya kita harus gini, 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 gini. Kata si Kiana tuh gitu kan. Iya. Pas udah 30 hari tuh. Eh, enggak. Dua hari sebelum hari ke-30. Si Juna tuh udah dapet telepon dari si ini. Tes DNA-nya itu. Nah, itu emang bener. Mereka tuh kesaudaraan. Parah banget kan. Dulu, nyusuk banget. Jadi ini bener-bener plot twist banget gitu. Terus. Akhirnya si. Si Kiana tuh. Pokoknya dia kesalah. Pokoknya kenapa gitu. Kenapa kayak gini. Kenapa. Nah, ternyata. Nah, terus tuh. Akhirnya si Kiana sama Juna tuh ke taman gitu kan. Terus si Juna tuh kayak. Wajah ngobrol-ngobrol. Terus kata si Juna tuh. Si Juna tuh nanya ke si Kiana. Kiana, apa kamu bahagia? Kata si Juna gitu. Terus. Si Juna tuh. Iya gitu nganggup. Akhirnya si Juna tidur. Eh, iya. Si Juna tidur di pangkuan si Kiana. Terus. Si Juna tuh. Tidur selamanya. Jadi kayaknya si Juna tuh punya penyakit gitu loh. Oh. Itu endingnya kayak gitu. Endingnya kayak gitu. Iya, endingnya kayak gini. Makanya ngegantung banget. Gak enak banget ya, setaga. Terus apa. Setaga. Terus. Oke. Terus. Apa. Apa yang lo pelajari dari bukunya? Ada yang mau bisa lo pelajari gak? Yang aku pelajarin sih dari bukunya tuh. Bahwa kita tuh gak boleh. Ini ya. Mencintai orang secara berlebihan. Asik bahasanya. Widi bahasanya. Iya, iya. Terus fakta menariknya apa? Yang dari bukunya. Fakta. Fakta menariknya tuh. Ya ini. Ceritanya tuh plot twist banget. Jadi bener-bener gak ketebak gitu. Mungkin gak gara-gara fiksi ya. Pasti gitu ceritanya. Tapi ini gak ketebak sih. Yaudah deh. Kayaknya gitu aja kali ya. Iya. Yaudah deh. Thank you ya buat. Apa namanya. Cerita yang gak tertebak banget gitu ya. Iya, thank you juga. Oke. Kita akhirin aja podcastnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.